Xiao Heng pergi berperang, namun kekuatan tentara Raja Cheng ternyata sangat kuat Perang ini sangat sulit, Lu Chi dan Wen Chi dengan setia berperang bersama dengan Xiao Heng Namun Wen Chi berakhir dengan kematian karena melindungi Xiao Heng Bahkan Xiao Heng berakhir dengan posisi tersudut dan terpojok Kemudian kabar Xiao Heng yang menghilang dikirimkan ke ibu kota Jiang Li dengan setia menunggu Xiao Heng selama satu tahun Terkadang Jiang Li akan menunggu di pohon pir yang dia tanam bersama dengan Xiao Heng Shen Yirong ingin mati, namun dia tidak mampu membunuh dirinya sendiri Di saat inilah Shen Yirong bertemu dengan Situ Chiu Ye Kemudian dia membuat perjanjian dengan Situ Chiu Ye Dia meminta Situ Chiu Ye untuk membantu membunuh dirinya Terima kasih telah menonton!